assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya daya dari galeri senapan angin mengucapkan selamat hari raya idul fitri tahun seri tahun 1444 hijriah minal eidin warfaidin mohon maaf lahir dan batin oke kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin oke apa kabar nih ini kalian yang di rumah semoga baik-baik saja ya sehat selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya angin dan di galeri senapan angin ini itu banyak sekali promo-promo menarik di setiap pembeliannya ya intinya itu kalian jangan sampai ketinggalan promonya Oke kali ini saya akan mereview senapan angin Predator Sultan ya Oke kita mulai mereviewnya dari bagian depan dari bagian laras ya untuk larasnya ini menggunakan laras polimax dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya alur 12 OD nya 14 dan di ujung laras pastinya itu ada penutup laras ya untuk penutup laras itu sebagai variasi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya jika kalian suka ya senyap-senyap itu kalian bisa ganti menggunakan peredam dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih bonus kalian peredam yang super senyap OD38 intinya itu peredamnya besar banget ya Oke kita ke bagian bawah ya kita ke bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung fenam 500 CC dan di antara laras dengan tabung pastinya seada satu cincin laras ya untuk cincin laras itu untuk memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak meleset dengan buruannya cincinnya ya intinya cincin laras itu berfungsi untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Oke kita lanjut ke bagian pengisian angin ya untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini kupler sehingga lebih mudah sekali saat kalian gunakan dan untuk pompanya pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP pompa PCP ya jika kalian jika sudah menggunakan pompa PCP itu pastinya mudah sekali dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu ada di manometer ya manometernya di sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI jika anginnya sudah mencapai seribu itu buruan diisi ya jangan sampai di nolkan biar senapan anginnya ini tetap awet dan tabungnya tidak mudah bocor intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan ya biar senapan anginnya tetap awet Oke kita lanjut ke bagian trigger untuk triggernya ada di bawah sini ya dan untuk triggernya ini menggunakan triggermax sudah tidak menggunakan triggermax sudah tidak menggunakan triggermax sehingga itu mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu dan untuk di atas triggernya itu sudah ada self-trigger ya atau pengaman picu yang berfungsi untuk pengaman jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini itu kalian bisa pincet pengaman picunya ya biar tidak dipakai sembarang orang kalau misal dipakai anak kecil itu tidak boleh ya karena ini bukan mainan biaya gitu kita lanjut ke bagian chamber untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 Oke kita lanjut ke bagian chamber ya untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC dan untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya ada di sini dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magazine dan juga kalian bisa isi dengan single suit dan untuk tarikannya tarikannya itu ada di beli chamber ya di sini dan untuk tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever sudah tidak menggunakan tarikan grinder lagi sehingga lebih mudah sekali saat kalian gunakan dan pastinya ini ampuk banget ya oke kita akan ke bagian setelan power untuk setelan powernya ada di dalam sini ya oke untuk setelan powernya ada di dalam sini ya di sini dan untuk setelan powernya itu bisa kalian kalian putar ke kiri untuk semol game dan ke kanan untuk big game untuk semol game itu untuk bulan-bulan bulan-bulan kecil ya kayak burung tupai dan lain sebagainya intinya yang bulan kecil kalau big game itu untuk bulan besar ya kayak biawa babi dan lain sebagainya intinya yang berkaki empat intinya kalian jangan sampai kebalik ya yang semol game itu yang kecil yang big game itu yang besar kita lanjut ke bagian power ya untuk powernya ini menggunakan power maju mundur kalian bisa maju dan mundurkan ya sesuai selera kalian dan untuk dibelakang popornya itu sudah ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender dan pastinya empuk sekali oke itulah sedikit review dari saya selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya harganya ya untuk dari kesenapan angin ini hanya lima juta lima ratus saja ya murah banget dan pastinya sudah ada bonus-bonusnya dan pastinya sudah ada gratis angkir ya di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua karena di Maluku dan Papua itu angkirnya masih mahal ya jika kalian yang diluar Papua dan Maluku itu buruan di order jangan sampai kehabisan promonya ya dan tidak kehabisan selanapan anginnya dan untuk pembeliannya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya ada tujuh bonus ada tas tali sandang gantungan peluru-peluru tes magazin peredam dan STKS ada tujuh bonus intinya itu banyak banget ya intinya cepat-cepat kalian order dan untuk cara pembeliannya kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara ya ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat untuk cara COD kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar seratus ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa kirim nomor yang ada di link deskripsi intinya mudah banget cara pembayarannya oke telah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa delete untuk kritik Oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di-like untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar saya dia pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh